Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martiala Master Persinok berbagian 936 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Dengan Master Formasi Hantu Orang ini yang memiliki pencapaian dalam formasi yang tinggi Akan tetapi aura pada orang itu nampaknya sangat berbeda dengan Master Formasi Hantu Dan yang kedua ahli api itu Sistem api adalah salah satu hukum paling abadi di surga Ada banyak ahli yang memperbaiki hukum api Yah itu adalah kastil api berlapis emas di laut pasang surut Dikabarkan bahwa ada banyak Master tipe api Ada pun Master yang memiliki ilmu pedang yang sangat kuat Ada lebih banyak orang yang memperbaiki ilmu pedang rantai di surga Dan lelaki tua ini bahkan lebih tidak tahu apa-apa Kata Penglau dia tersyumpahi dan menggelengkan kepalanya Mendengar kata-kata Penglau yang Yingying dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi serius Setelah beberapa saat mereka menggelengkan kepalanya dan berkata Tampaknya bukan pasukan lokal di dekat kota Dongguang saya Tetapi orang luar kalau tidak Selama itu pasukan kota Dongguang Tuan Penglau pasti akan mengetahuinya Yang lain juga menganggu ketika mereka mendengarnya Hanya saja mereka juga sangat bingung Mengapa ada orang luar yang menerobos disini yang sama sekali tidak masuk akal Tidak hanya yang Yingying dan yang lainnya yang bingung Tetapi para pejuang lain yang menjadi penonton juga bingung Apalagi sekarang mereka dapat melihat bahwa Penglihatan langit dan bumi disini belum hilang Huo Tua dan yang lainnya sepertinya sedang menjaga sesuatu di formasi terlarang Mau tidak mau Mereka semua semakin penasaran Siapa lagi yang sedang menerobos di dalam formasi ini Mungkinkah itu Tuan Muda Jenius Arogan Surgawi Di antara kekuatan teratas di surga Yang dapat dijaga oleh tiga ahli guru suci tapahir sekaligus Saat mereka memikirkannya Semua orang mendengar suara tawa Dan dari formasi master lainnya tiba-tiba keluar Ini adalah master hitam pekat Memancarkan aura jiwa yang aneh Dan aura tirani dari tapahir guru suci menyebar darinya Memberi orang kejutan yang kuat Itu adalah guru suci tapahir lainnya Bukankah orang ini yang dijaga oleh ketiga master itu Mata semua orang melebar dan kegembiraan muncul hati mereka Mereka ingin melihat wajah asli orang tersebut Tetapi sayang sekali wajah orang tersebut juga diselimuti oleh aura yang unik Dan mereka sama sekali tidak dapat melihat wajah aslinya Salah Tapi segera semua orang terkejut lagi Karena dengan munculnya master tapahir guru suci yang keempat itu Meskipun penglihatan antara langit dan bumi sedikit menyusut Tetapi itu belum sepenuhnya hilang Dalam formasi itu Sepertinya masih ada aura yang menakutkan Sepertinya masih ada orang yang sedang menerobos Apakah itu mungkin? Orang-orang ini semuanya menjadi gila Apakah masih ada orang di dalam formasi itu? Dan ahli guru suci tapahir yang keempat itu juga adalah penjaga Benar saja Semua orang melihat bahwa Ahli guru suci yang keempat yang baru saja keluar itu Dia langsung menjaga bersama ketiga lainnya Empat ahli guru suci tapahir Seperti empat raja surga dan empat dewa pintu kematian Mereka menjaga empat arah dan memblokir beberapa musuh asing Postur ini langsung mengejutkan semua orang Namun yang lebih mengejutkan semua orang lagi Terlihat bahwa Yuan suci antara langit dan bumi disini tiba-tiba menjadi ganas Kengerian aura Seolah-olah menarik Yuan suci di ruang 100 ribu mil jauhnya Semua orang merasakan Yuan suci di antara langit dan bumi di sekelilingnya Yuan suci ini menghilang dengan cepat Mengembun di atas formasi Dan saat berikutnya Pusaran Yuan suci itu yang telah berputar di atas formasi Tiba-tiba mengalir masuk ke dalam formasi Boom Langit bergetar dan kehampan berdengung Pusaran Yuan suci yang besar dan formasi penahan dengan cepat digabungkan menjadi satu Kekuatan langit dan bumi yang tak terbayangkan mengikuti pusaran Dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh kincaen Langit dan bumi meraung Dan semua orang segera merasakan tekanan dari jiwa turun Seolah-olah langit semua menyerah di bawah nafas ini Ini tidak mungkin Merasakan nafas seperti itu Peng Lau dan yang lainnya bersuruh kaget menunjukkan keheranan Napas ini terlalu menakutkan Belum pernah terjadi sebelumnya Mereka tidak pernah merasakan tekanan terobosan yang begitu mencengangkan Dan sepertinya langit telah ditekan Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Saat ini dalam formasi Terbosan kincaen dan yukiansu juga telah mencapai momen paling kritis terakhir Tubuh kedua orang itu dibentuk kembali Tubuh dewa bulan tetap hidup Dan keduanya yang awalnya tertahan di puncak tahap awal guru suci Saat ini dalam sekejap melangkah ke ranah guru suci tahap tengah Segera lusinan pena suci tingkat guru suci kelas menengah meledak bersama Dan asal usul suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh mereka berdua dengan gila-gilaan Dan ketika king chen juga yukiansu menerobos Badai kehampaan yang mengerikan melanda Seperti tsunami Meludah ke segala arah Nona hati-hati Kata penglau ekspresinya berubah Dan banyak master dari kamar dagang tiang tong juga tergesa-gesa mengambil tindakan Menghalangi yang ying-ying Semuanya menunjukkan kengerian Juga banyak prajurit di kejauhan mundur satu demi satu ekspresi mereka ketakutan Kemudian setelah itu Badai meredak dan menghilang Dan di tengah ledakan dua sosok perlahan keluar Ternyata itu adalah seorang pria dan seorang wanita Hahaha Selamat tuan muda Selamat nona muda Huo tua dan yang lainnya merasakan napas king chen dan yukiansu Dan mereka semua menunjukkan keterkejutan Dan mereka memberi hormat dengan sangat hormat dan juga sangat bersemangat Melihatnya Aku akhirnya melihatnya Pada saat ini yang ying-ying dan yang lainnya semuanya mendongak dengan kaget Dan akhirnya melihat king chen dan yukiansu di tengah kerumunan Aura tak berujung saat ini telah menghilang Kedua sosok itu terlihat sangatlah muda Namun aura mereka berdua sangat mencengangkan Perasaan tertindas yang kuat Seperti jalan surgawi Membuat semua orang takut melihatnya Mendesis Banyak orang terkejut dan melihat ke depan dengan tak percaya Mereka tidak menyangka bahwa Keempat ahli guru suci tahap akhir itu menjaga dua ahli muda yang sangat masih muda Meskipun mereka semua tidak dapat melihat bagaimana tingkat kultipasi king chen Tetapi napas yang keluar telah membuat semua orang sangat terkejut Tidak mudah untuk menerobos King chen dan yukiansu saling melirik dan sedikit tersenyum Untuk menerobos ranah guru suci tahap tengah King chen tidak tahu berapa banyak energi yang telah dia habiskan Dan akhirnya berhasil menerobos setelah menemukan Pilhappenli daudipin atribut ruang Dan Pilhappenli daudipin atribut asal Untuk membuat terobosan Hampir 50 penas suci guru suci kelas menengah Yang hampir tidak diperoleh oleh king chen sebelumnya Juga dihabiskan 7 atau 8 penas suci kelas atas juga dihabiskan Dan hampir tidak ada yang tersisa Namun meskipun begitu Apa yang dirasakan king chen saat ini adalah kegembiraan yang tak ada habisnya Terutama melihat 4 ahli guru suci tahap akhir Xiao Hojun dan yang lainnya di depannya Yang telah menerobos tahap akhir guru suci King chen sangat gembira Dia tidak bisa menahan senyum Sekarang ada beberapa ahli guru suci tahap akhir di sisinya King chen akan merasa lega ketika meninggalkan Papi Lunchendi dan tokopil Tianwu Setelah dia pergi ke alam surga selatan Selama Tuan Istana Mimansen tidak melakukannya sendiri Dia tidak akan perlu khawatir tentang keamanan Papi Lunchendi Terima kasih guru dan nyonya Jika bukan karena guru saya tidak akan bisa menerobos Kata Huo Tua dan yang lainnya mereka berkata dengan penuh semangat Tahap akhir guru suci itu hampir seperti mimpi mereka dalam kehidupan ini Dan mimpi ini datang begitu tiba-tiba Sehingga mereka sendiri tidak dapat mempercayainya dan sangat bersemangat Hei kedua orang ini sepertinya sangat familiar Kata Peng Lau pada saat ini dimana kamar dagang Tian Tong berada Peng Lau tiba-tiba mengerutkan kening Peng Lau apakah kamu mengenalnya? Kata Yang Yingying dia dan yang lainnya menoleh dengan kaget Tidak-tidak tetapi sepertinya sedikit familiar Kedua orang ini biarkan aku memikirkannya Itu sepertinya mirip dengan Master Alchemist Chen King Dari Tokopil Tian Wu yang baru saja dibuka di kota Dongguang Kata Peng Lau dia tiba-tiba berkata di saat teringat sesuatu Apah Tokopil Tian Wu dan Pu Semua orang di kamar dagang Tian Tong memandang dengan kaget Tokopil Tian Wu mereka juga telah mendengar tentang kekuatan ini Beberapa hari yang lalu Tokopil Tian Wu membuat Alchemist gratis di kota Dongguang Lihat pihak lain sedang menuju ke arah kita Tiba-tiba seorang Master dari kamar dagang Tian Tong berteriak dengan gugup Dan semua orang berbalik dengan tergesa-gesa Nona muda, Tuan Peng Lau apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata seseorang dengan gugup Empat ahli guru sucita pahir dan dua Master teratas dengan aura menakutkan yang sama Keenam orang ini perlahan mendekat ke arah mereka Dimana mereka bisa bernapas, kegugupan, dan keringat dingin keluar Yang Yingying menelan luda hatinya juga gugup Dia meremas telapak tangannya yang berkeringat dan lalu berkata Jangan gugup, kita tidak melakukan apapun sebelumnya Para senior ini tidak akan melakukan apapun terhadap kita Paling-paling mereka hanya akan bertanya Kata Yang Yingying Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya mendekat dengan senyuman di wajah mereka Mata Qin Chen dan mata Yang Yingying tiba-tiba saling memandang Dan Yang Yingying tiba-tiba tergerak oleh tetapan Qin Chen Dan dia berseru, tubuh jiauyaunya Tanpa sadar mundur beberapa langkah dan wajahnya memucat Nona muda, kata Penglau dia terkejut dan bergegas ke sisi Yang Yingying Dia mengulurkan tangannya untuk mendukungnya dan bertanya dengan prihatin Nona muda, ada apa denganmu? Dia tidak memperhatikan apa yang dilakukan Yang Yingying barusan Dan dia tidak tahu apa yang terjadi padanya Ada lapisan tipis keringat dingin di dahi Yang Yingying Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Saya baik-baik saja, jangan bicara beberapa senior ada di sini Ketika suara Yang Yingying turun Yang Yingying segera melangkah maju dan segera membungkuk, memberi hormat Lalu berkata Junior adalah Yang Yingying, saya telah bertemu dengan beberapa senior Qin Chen dan yang lainnya berdiri kokoh di depan sekelompok orang dari kamar dagang Tiantong dan Yang Yingying Dan aura menakutkan yang keluar secara alami membuat Yang Yingying dan yang lainnya memucat Tubuh mereka bergoyang dan mereka tidak dapat berdiri kokoh Pemaksaan semacam ini, meskipun ayahnya ada di sini Ayahnya pasti harus merasakan jantung berdebar-debar Lagi pula ada enam master top di sisi berlawanan Meskipun ayahnya adalah ahli guru suci tahap akhir Tapi, jika mereka benar-benar ingin bertarung Aku khawatir, itu akan seperti guru suci pancur jiwa sebelumnya Itu tidak akan bertahan lama Memikirkan hal ini ekspresi yang Yingying menjadi lebih hormat Apakah Anda dari kamar dagang Tiantong? Kata Qin Chen dia tertawa kecil Meskipun dia sedang menerobos sebelumnya Tetapi semua pergerakan dunia luar tidak bisa lepas dari persepsinya Dan dia secara alami tahu apa yang terjadi di luar sebelumnya Ya, Junior dan yang lainnya berasal dari kamar dagang Tiantong Mereka menyinggung beberapa senior, mohon maafkan saya, Junior akan pergi sekarang Kata yang Yingying Dia terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak gugup Tetapi tubuhnya masih menjadi gugup tanpa sadar Wajahnya memerah, suaranya bergetar Tubuhnya gemetar Dia merasa tidak nyaman Terutama ketika mata Qin Chen yang tertuju kepadanya Yang membuatnya seolah-olah merasa sekujur tubuhnya bisa dilihat Dia sebelumnya ingin mengundang pihak lain Tetapi saat ini apalagi mengundang pihak lain Dia bahkan tergagap dengan gugup ketika berbicara dengan Qin Chen He he he, jangan buru-buru pergi Kamar dagang Tiantong, aku juga pernah mendengarnya Aku mendengar bahwa itu adalah kamar dagang lama di kota Dongguang Ada banyak saluran di alam surga timur dan alam surga lainnya Tetapi sayang sekali beberapa tahun terakhir itu telah jatuh Itu menurun bukan? Kata Qin Chen dia tersenyum ringan Mendengar itu yang Yingying tercengang Dia tidak tahu apa yang dimaksud Qin Chen dengan mengatakan itu Tetapi dia merasa bahwa Qin Chen tampaknya tidak jahat Dan kegugupannya akhirnya sedikit berkurang Dia kemudian dengan hati-hati berkata Apakah senior punya instruksi? Meskipun kamar dagang Tiantong saya tidak dianggap sebagai kamar dagang teratas di kota Dongguang Tetapi selama senior memberi perintah Junior ini akan melakukan yang terbaik Yah, ini bukan apa-apa Hanya saja aku berpikir untuk bekerjasama dengan beberapa kamar dagang di kota Dongguang baru-baru ini Saya kebetulan bertemu dengan Anda dari kamar dagang Tiantong di sini Itu juga merupakan takdir Ayo, buka saluran kami Kata Qin Chen dia menginstruksikan dengan ringan Ya, baik Kata Singtianya setelah memberi hormat Apa? Yang Yingying di samping terkejut seketika Apakah ada masalah dengan telingaku? Apakah telingaku tidak salah dengar? Yah, mengapa? Apakah kamar dagang Tiantong Anda tidak bahagia? Kata Qin Chen dia menurutkan kening Tidak, tidak senior Kata Penglaudia buru-buru menyelak Yang Yingying Yang merasa gugup Tidak, tidak Terima kasih senior Saya kamar dagang Tiantong Bersedia melayani dan bekerjasama dengan para senior Dan berjanji untuk tidak mengecewakan harapan para senior Kata Yang Yingying baru pada saat itulah Yang Yingying bereaksi Dia semangat dan sangat bersemangat Buru-buru berbicara ekspresinya sangat bersemangat Karena takut reaksinya akan lambat Qin Chen menolak dan dia juga sangat kesal lihatinya Apa reaksi sebelumnya? Dia sangat gugup untuk sementara waktu Yah, tidak apa-apa Nanti orang-orangku akan menghubungi kamar dagang Tiantongmu Kalau begitu selanjutnya aku akan mengucapkan selamat tinggal Kata Qin Chen dia melengkungkan tangannya dan berhenti berbicara mengkosong Dia tersenyum tipis kepada Yang Yingying, Penglau dan yang lainnya Kemudian dia berbalik bersama Huo Tua dan yang lainnya lalu pergi Selamat pergi untuk semua senior Yang Yingying dan yang lainnya beberapa buru-buru membungkuk dan berkeringat gugup Melihat bahwa Qin Chen dan yang lainnya akan pergi jauh Yang Yingying segera bertanya Saya tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh senior Kata Yang Yingying Oh ya, aku lupa menyebutkannya Toko yang aku buka bernama Tokopil Tianwu dan Pu Anda seharusnya sudah mendengarnya Kata Qin Chen Tokopil Tianwu mendesis ini benar-benar Tokopil Tianwu Yang Yingying, Penglau dan yang lainnya tidak bisa menanapas Masing-masing tertegun kaget Ketika mereka pulih dan melihat ke atas lagi Qin Chen dan yang lainnya telah melesat jauh dan menghilang Kekosongan di sini berangsur-angsur kembali tenang Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Tetapi hanya mereka yang melihat kejadian sebelumnya Yang masih tertakjub-takjub di tempat Oke guys, sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye